Halo sahabat waleters selamat datang kembali di channel info walet pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara setting timer di mesin otomatis penyemprot alat parfum ini sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info walet jadi sebelum kita lanjut untuk setting alat ini maka kita memerlukan dua buah baterai sebagai power di alat ini jadi kita buka alatnya kemudian kita pencet ini seperti ini kemudian selanjutnya kita pasangkan baterai setelah baterainya terpasang maka kita tekan disini ada tulisan on off jadi setelah muncul seperti ini kita tekan mode kita tekan lama sampai berkedip-kedip jadi misalnya alat ini kita mau start pukul 8 00 terus eh matinya jam 9.00 nah kemudian kita tekan mode lagi nanti dia kita akan masuk ke program kedua misalnya kita mau mulai penyemprotan lagi jam 13.00 atau jam 1 siang kemudian matinya pukul 2 siang yaitu pukul 14.00 kemudian kita masuk ke program 3 lagi kita misalnya starnya pukul 17.00 kemudian mati di 18.00 kemudian kita tekan lagi mode nah disini ini spray artinya kita mau dalam jangkauan setiap satu jam itu mau berapa kali penyemprotan jadi misalnya kita mau intervalnya dalam satu jam itu dua kali penyemprotan berarti 30 menit per jam jadi nanti dia akan menyemprot dua kali dalam waktu satu jam kan dalam satu jam itu 60 menit jadi dia akan menyemprot dua kali dalam waktu satu jam ini kemudian kita tekan lagi mode nah ini clock artinya jam jam sekarang di sini jam 19.00 19.00 kemudian kita tekan lagi mode sudah di sini ini sudah tersimpan apabila kita mau tes ini ada tulisan spray di sini teman-teman bisa pencet untuk mengetes mekaniknya ini turun berarti mekaniknya berfungsi dengan baik oke setelah itu kita masukkan kemudian ulang ke tempatnya nanti parfumnya kita cantolkan bagian sini kemudian kita tutup kemudian kita simpan di dalam gedung walet milik kita untuk masalah ketahanan baterai teman-teman bisa mengecek apakah baterainya masih bagus dalam waktu setiap bulannya sebenarnya penggunaan baterainya itu tergantung dari frekuensi berapa kali kita setting untuk penyemprotan di dalam gedung itu misalnya seperti tadi eh mulainya jam 8 mati jam 9 dia akan menyemprot selama dua kali dalam waktu satu jam itu jadi dia perhari dia menyemprot sebanyak enam kali karena jika terlalu sering dia menyemprot nanti parfum walet teman-teman cepat habis sedangkan parfum waletnya seperti ini hanya berapa kali disemprot aja maka baunya sudah tahan lama oke teman-teman sekian dari saya bagaimana cara setting spray seperti ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan seputar budidaya walet maka silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini